Intro Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu tetap sehat dan semangat ya Bagaimana kondisi hari ini? Sudah siapkah untuk menerima pelajaran? Langsung saja ya Pada pelajaran prakarya minggu lalu, kalian sudah belajar mengenai limbah kerasan organik dan limbah keras organik Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai prinsip pengolahan limbah keras Bagaimana untuk kelengkapan materinya? Kita saksikan penjelasan berikut ini Halo anak-anak semuanya, selamat pagi Nah, pada materi ini kita akan belajar mengenai pengolahan kerajinan limbah keras ya Seja kita ketujuan pembelajarannya Setelah kita mempelajari ini, kita mendapatkan apa? Satu, kita dapat memahami pengolahan kerajinan limbah keras Dan yang kedua, kita dapat mendeskripsikan jenis-jenis kerang yang akan diproduksi menjadi kerajinan Nah, langsung saja ya Kita ke cara pengolahan limbah keras Di sini ada tiga caranya Yang pertama ada sanitasi Nah, sanitasi ini suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik Yang kedua, adanya pembakaran Nah, sampah dibakar dalam alat insentrator Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran Nah, contohnya seperti ini ya Kemudian yang ketiga, itu ada proses penghancuran Nah, penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil Pengepul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah Nah, ibu juga dapat lihatkan contoh dari penghancur sampah yang kecil ya Kira-kira seperti ini Nah, selanjutnya Prinsip pengolahan kerajinan limbah keras Nah, yang pertama itu adalah reyus ya Reyus ini adalah Menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama Ataupun fungsi lainnya Nah, contoh kegiatan reyus ini Dalam sehari-hari Itu ada apa saja Yang pertama itu adalah Memilih wadah Nah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali Atau berulang-ulang Nah, misalkan saja Penggunaan serbet Dari kain Nah, daripada menggunakan tisu ya Kemudian ada menggunakan baterai yang dapat di charge kembali Daripada yang sekali pakai Begitu Yang kedua Adanya Menggunakan kembali wadah kemasan Yang telah kosong Untuk fungsi yang sama Misalkan botol bekas minuman Digunakan sebagai tempat minyak Atau wadah minyak Ya, gitu Yang ketiga Itu menggunakan alat-alat penyimpanan elektronik Yang dapat dihapus atau ditulis kembali Yang keempat Menggunakan sisi kertas yang masih kosong Untuk menulis Ya, misalkan Untuk Apa? Menghitung coret-coretan Kalian mengerjakan Soal matematika Agar lebih Berguna Supaya tidak langsung kebuang Yang kelima Ini ada Menjual atau memberikan sampah kepada yang memerlukan Misalkan di botol-botol aqua Atau botol-botol minum Bekas minuman Itu kalian kumpulkan Kemudian kalian berikan kepada Pemulung atau pengepul Gitu Nah, prinsip pengolahan kerajinan limbah keras yang kedua Itu adalah Rius Ridus ya Nah, contoh kegiatan Ridus ini Sedalam sehari-hari Kita dapat Pilih produk Yang dapat didaur ulang Kemudian yang kedua Hindari membeli produk Yang menghasilkan sampah Yang ketiga Ini ada refill Nah, misalkan Sekalian itu Menggunakan alat tulis Yang bisa diisi ulang kembali Nah, kemudian yang keempat Memaksimalkan penggunaan alat-alat penyimpanan elektronik Yang dapat dihapus dan ditulis kembali Yang kelima Itu mengurangi penggunaan sekali pakai Dan keenam Menggunakan kedua sisi kertas tadi Supaya tidak Percuma Supaya dapat Kita gunakan kembali Supaya tidak Menimbulkan banyak Sampah Nah, prinsip pengolahan kerajinan limbah kertas Yang ketiga Itu adalah Recycle Nah, dapat kita lakukan Di kehidupan sehari-hari Itu bagaimana Memilih produk Mudah Terurai Kemudian Yang kedua Mengolah sampah kertas Atau Karton kembali Nah, dijadikan apa Kalian harus Misalkan dijadikan hasil karya Atau Keracinan Gitu Yang ketiga Itu lakukan Pengolahan sampah organik Menjadi kompos Nah, di sekolah kita Sudah mengadakan Seperti itu ya Kemarin ada Waktu kalian kelas 7 Itu disuruh Membawa Sampah Sampah Organik Dari rumah Kemudian Di sekolah Dijadikan satu Kemudian dijadikan Bubuk kompos Seperti itu Yang keempat Itu Pengolahan Sampah Organik Menjadi Barang yang Bermanfaat Nah, gitu Nah, sekarang Kita masuk Kedalam proses Produksi Kita akan Membahas Macam-macam Cangkang kerang Ya Oke Nah, yang pertama Kita masuk Dalam jenis kerang Kerang simping Salah satu kerang Yang dapat Ditemukan Di tepi Pesisir pantai Sampai Ke laut Dengan Kedalaman 10 meter Nah, di Indonesia Banyak ditemukan Jenis-jenis Kerang-kerang Cangkangnya Berbentuk Bundar Pipih Dan tipis Kedua Cangkangnya Memiliki Warna Yang Berbeda Yaitu Merah Dan putih Gitu Kemudian Jenis yang Kedua Ini adalah Kerang Bulu Disebut Kerang Bulu Karena Memiliki Bulu Yang halus Di cangkangnya Kemudian Di dalam Bulu-bulu ini Banyak Kotoran Yang menempel Untuk Menghilangkan Kotorannya Bila Perlu Dapat Disikat Cangkangnya Supaya Bersih Nah Yang ketiga Ini adalah Jenis Kerang Tahu Kerang Tahu Ini Memiliki Cangkang Yang licin Mengkilap Berwarna Putih Dengan Siluet Kehitaman Salah Satu Sisi Cangkangnya Dagingnya Juga Berwarna Putih Seperti Tahu Makanya Disebut Kerang Tahu Agar Mempermudah Untuk Mengingat Kemudian Ada Kerang Darah Kerang Darah Ini Memiliki Cangkang Yang Bergerigi Dan Banyak Pasir Yang Melekat Pada Kerigi Tersebut Sehingga Cangkang Kering Ini Berwarna Kecoklatan Dagingnya Berwarna Merah Darah Nah Makanya Disebut Dengan Kerang Darah Nah Yang Kelima Ini Adalah Kerang Hijau Cangkangnya Berbentuk Oval Dan Berwarna Hijau Semakin Kecil Cangkang Hijau Rasanya Semakin Gurih Dan Untuk Menghindari Keracunan Perhatikan Warna Dagingnya Kerang Yang Sehat Dagingnya Berwarna Kuning Kecoklatan Jika Berwarna Hitam Atau Gelap Artinya Daging Kerang Sudah Tercemar Nah Jika Kalian Pencinta Kerang Hijau Hati-hati Ya Dalam Mengkonsumsinya Dilihat Dulu Jangan Langsung Dimakan Yang Keenam Ini Adalah Kerang Kapak Di Indonesia Biasanya Banyak Kerang Kapak Dijual Tanpa Cangkangnya Dalam Bentuk Yang Segar Atau Frozen Dagingnya Berwarna Putih Dan Tebal Terlindung Dalam Cangkangnya Yang Keras Berbentuk Setengah Lingkaran Mirip Seperti Mata Kampak Kemudian Yang Ketujuh Adalah Kerang Tiram Kerang Tiram Ini Adalah Kelompok Kerang Kerangan Yang Berbentuk Agak Bulat Ada Juga Yang Oval Dan Biasanya Dipanen Di musim Dingin Karena Musim Ini Dagingnya Lebih Padat Dan Gurih Nah Itu Adalah Beberapa Jenis Contoh Dari Cangkang 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 Kerang Nah Dari Cangkang Cangkang Kerang Ini Nanti Bisa Kalian Buat Menjadi Kerajinan Yang Sangat Menarik Misalkan Dibuat Seperti Figura Kemudian Seperti Tempat Pensil Di rumah Nah Kalian Bisa Membuat Sekreasi Kalian Semenarik Kalian Gitu Nah Materi Kita Selesai Sampai Disini Anak Anak Jika Ada Pertanyaan Silahkan Menghubungi Saya Lewat Whatsapp Pribadi Nanti Akan Saya Jelaskan Disitu Terima Kasih Semuanya Tuhan Yesus Memberkati Nah Anak Anak Bagaimana Pastinya Kan Kalian Tadi Sudah Mendengarkan Penjelasan Penjelasan Dari Ibu Mengenai Prinsip Pengolahan Limbah Keras Nah Untuk Selanjutnya Ada Tagihan Kalian Akan Mengerjakan Tugas Tugas Tersebut Akan Ada Di Google Classroom Seperti Biasa Silahkan Kalian Membuka Google Classroom Kalian Dan Dikerjakan Dengan Teliti Dan Tepat Waktu Karena Itu Adalah Tanggung Jawab Kalian Jangan Sampai Lupa Jangan Sampai Terlambat Begitu Materi Hari Ini Sampai Bertemu Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Ingat Patuhi Dan Jadikan Kebiasaan Pertemuan Tika Sampai Tika Tika Pertemuan 내일